Intro Selamat pagi pemirsa penyusupan paham terorisme atau radikalisme di kegiatan keagamaan bukan hal baru. Ini nyata, banyak terjadi dan harus ditanggulangi. Namun penanggulangan dengan pendekatan serba kontrol bisa amat berbahaya. Selain tidak efektif, juga mudah tergelincir menjadi bentuk tirani atau diktatorisme dan berujung mencelakai hak asasi manusia. Diktatorisme serta membuat sentimen dan radikalisme semakin kuat. Selamat pagi pemirsa inilah editorial media Indonesia edisi Rabu 6 September 2023 dengan tema Mengawasi Rumah Ibadah. Saya Iqbal Himawan. Anda dapat turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui nomor telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief selamat pagi. Pagi Iqbal. Ini terkait dengan Mengawasi Rumah Ibadah. Ini kan sebenarnya concern ini sudah beberapa tahun belakangan. Tiba-tiba muncul pernyataan bahwa ada harus dilakukan pengawasan rumah ibadah dan menimbulkan pro dan kontra. Kenapa ini harus dipastikan mekanismenya seperti apa? Apa yang kita bahas dalam editorial kali ini. Iqbal yang namanya penanggulangan teror itu spektrumnya luas. Dari yang mulai sifatnya punitif penghukuman sampai yang kesosialisasi kebijakan atau sosialisasi ide atau gagasan. Nah itu merupakan salah satu hal yang pada dasarnya mekanisme kontrol masuk di dalamnya itu. Jadi kalau kita lihat pada prakteknya negara-negara seperti Arab Saudi juga sudah melakukan hal tersebut secara ketat. Sangat-sangat ketat. Negara tetangga kita Singapura, Malaysia, Brunei, atau negara-negara Islam seperti Pakistan, Tunisia, Maroko itu juga sudah melakukan hal tersebut. Sekarang yang menjadi salah satu tantangan adalah, oke kalau kita mau kontrol implementasinya seperti apa? Apakah mereka sudah siap dengan aturan-aturan atau tata cara operasional yang tidak akan mengganggu kekusukan kita beribadah? Itu merupakan salah satu hal yang harus kita pertanyakan. Oke, tidak apa untuk dikontrol, tapi apakah mereka sudah siap dengan tata laksana operasionalnya? Karena itu apa yang sangat penting. Dan hak untuk mengungkapkan pendapat dan bersuara itu merupakan salah satu hak yang dijamin oleh konstitusi kita. Dan apakah mereka sudah punya tata laksana operasional untuk tidak mengganggu hal tersebut? Jangan sampai orang lagi melakukan sermon atau melakukan dakwah, ditarik dari atas mimbar, dan itu ujung-ujungnya akan memiliki dampak yang sangat buruk buat kebebasan kita dalam berekspresi. Namun kita ketahui bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat juga tidak tanpa partner ya. Partner mereka adalah pertanggung jawaban ya. Dan saya pikir yang jadi sekarang pertanyaan adalah seberapa jauh BNPT sudah menyiapkan tata laksana untuk pada akhirnya mengimbangi mekanisme kontrol yang mereka akan pilih atau mereka akan lakukan dengan tata laksana operasional yang baik, yang tidak mengganggu hak kita dalam berkonstitusi, dan tidak mengganggu kekusukan beribadah kita. Oke, di lapangannya itu nanti ya Mas yang menjadi ujian tersendiri bagi BNPT terkait dengan mekanisme, karena semangatnya bagus. Tentu semua setuju bahwa radikalisme, terorisme itu harus menjaga. Tidak boleh, ya. Tapi bagaimana mekanismenya nanti di lapangan itu yang menjadi pembahasan selanjutnya. Dan itulah yang menjadi tema dalam editorial media Indonesia kali ini. Pemirsa kita akan simak lebih dahulu, mengawasi rumah ibadah. Mengawasi rumah ibadah Penyusupan paham terorisme atau radikalisme di kegiatan keagamaan bukan hal baru. Ini nyata, banyak terjadi dan sebab itu harus ditanggulangi. Namun penanggulangan dengan pendekatan serba kontrol bisa amat berbahaya. Bukan saja tidak efektif, pendekatan kontrol bisa amat mudah tergelincir menjadi bentuk tirani atau diktatorisme. Jika sudah begitu, bukan saja mencelakai hak asasi manusia, diktatorisme akan membuat sentimen dan radikalisme semakin kuat. Sebab itu, usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Riko Amelza Daniel agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah tidak tepat. Usul yang disampaikan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR Senin 4 September lalu dapat melahirkan diktatorisme gaya baru. Memang dalam rapat tersebut, Riko yang merupakan perwira bintang 3 dan merupakan polisi berprestasi termasuk dalam soal terorisme, sebenarnya menjawab keluhan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDIP, Safaruddin, soal adanya Masjid BUMN yang isi ceramanya selalu menyebarkan kebencian terhadap pemerintah. Sekali lagi, fenomena ini juga bukan hal baru. Riko kemudian berkaca pada negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, juga negara-negara Timur Tengah yang memiliki mekanisme kontrol tempat-tempat ibadah. Pendapat ini pun disambut oleh pengamat terorisme Al-Khaidar. Menurutnya, tanpa kontrol, maka pembajakan rumah ibadah dapat terjadi. Meski mungkin cocok di luar negeri, kontrol rumah ibadah sebenarnya ibarat pepatah membakar lumbung demi membunuh tikus. Sudah begitu, efek bagi tikus-tikus teroris radikal tadi bisa jadi hanya sekadar membatasi ruang gerak sementara dengan kelihayan gerak dan militansi sel yang mereka punyai. Hanya soal waktu sampai orang-orang berpaham teroris radikal ini menemukan target rumah ibadah berikutnya. Sebab itu, alih-alih mengontrol rumah ibadah, usul yang diberikan semestinya yang langsung menyasar kepada penganut paham radikal teroris. Apalagi, bagi pimpinan lembaga macam BNPT, Riko, semestinya mampu mengajukan usul yang memiliki mekanisme deteksi dini. Hal ini pula yang menjadi tanggung jawab BNPT. Kalaupun negeri ini memaklumi cara-cara kontrol terkait kegiatan keagamaan, maka lembaga keagamaanlah yang paling berhak merumuskan maupun menjalankannya. Namun, berkaca pada program sertifikasi ulama MUI pun, cara kontrol oleh komunitas intra keagamaan pun tetap sulit. Sempat berlangsung pada 2019, program sertifikasi ulama MUI tidak terdengar lagi. Kala itu, gelombang pertama diikuti 75 ulama. Da'i yang lulus bukan saja berkualitas, namun juga dikatakan non-radikal. MUI menyatakan akan bertanggung jawab terhadap kiprah dakwah mereka, dan akan menegur apabila melenceng dari fakta integritas. Namun, program sertifikasi itu pun banyak ditentang kalangan ulama sendiri, termasuk dari pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia. Lebih mendasar lagi, cara-cara penanggulangan terorisme-radikalisme tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang 1945, baik soal kebebasan beribadah maupun kebebasan berpendapat. Jika itu dilakukan sama saja dengan langkah mundur dalam demokrasi dan penegakan HAM, sudah semestinya cara-cara dialog dan deteksi dini menjadi garda depan dalam penanggulangan terorisme-radikalisme. Jika memang rumah ibadah menjadi basis penyebaran paham radikalisme-terorisme, seharusnya BNPT bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia, merumuskan cara-cara pencegahan paham-paham yang menggoyahkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara tersebut, bukan upaya sporadis mengawasi rumah ibadah. Mengawasi rumah ibadah, itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Nanti kami akan kembali dengan pembahasannya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Mengawasi rumah ibadah, itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Dan untuk membahas tema hari ini, kita langsung bergabung melalui sambungan telepon dengan Kepala BNPT Republik Indonesia Komjenpol, Riko Amel Zadhanil. Pak Riko, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riko, pertanyaannya Pak, soal kontrol di rumah ibadah. Ini kasus kekhawatiran ini sudah ada, sudah cukup lama ya. Kenapa baru sekarang Pak, momentumnya? Mas Iqbal dengan Mas Arief, terima kasih. Sudah langsung menghubungi saya, mengkonfirmasi langsung kepada saya. Jadi yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah apa yang kami bicarakan dengan Komisi 3 hari yang lalu, itu tidak sama dengan apa yang diberitakan pada saat ini. Sebagian itu saya terima kasih, ini sudah kontrolasi. Jadi apa yang diberitakan itu tidak dikonfirmasi kepada sumber diri tapi pada saya, tapi dikonfirmasi kepada pihak lain yang akhirnya menjadi apa yang kita sebut dengan distorsi pemberitaan. Ini pelajaran buat masalah sambil kejadian ini. Jadi begini, yang terjadi adalah pada waktu itu yang mendiskusikan tentang keluhan salah satu anggota DPR Komisi 3 yang menjelaskan bahwa ada salah satu masjid Kalimaban Timur. Masjid milik daripada masjid pemerintah yang ceramah-ceramanya itu menyebarkan tasan kebencian kepada pemerintah, kepada pemimpin dan sudah mengarah kepada mengajarkan ajaran-ajaran kekerasan radikal. Nah, kemudian tentunya saya tanggapi ini saya tanggapi yang pertama adalah yang itu terjadi di pemerintah. Di pemerintah, di BPN. Saya memberikan contoh kepada beberapa negara-negara kita dengan negara-negara yang masjid-masjid pemerintahnya dikontrol langsung oleh pemerintah. Contohnya di Singapura, di Malaysia, mulai izin pendiriannya, mulai izin pendiriannya siapa yang mengurus masjidnya, siapa yang memberikan ceramah, bagaimana kontennya dikontrol penuh oleh pemerintah. Demikian juga dengan negara-negara di Timur Tengah yang sudah saya katakan langsung, seperti Qatar, Emirat Arab, Dubai, Abu Dhabi, Arab Saudi, bahkan negara-negara di Afrika, kan ada di Maroko. Masjid-masjid mau dikontrol penuh oleh pemerintah. Mulai pendiriannya, pengurusnya, siapa penceramanya sama kontennya. Bisa memberikan contoh kepada pemerintah. Namun demikian, apa yang terjadi dengan Indonesia? Di Indonesia, masjidnya bukan hanya dari pemerintah, tapi ada masjid-masjid yang diberikan oleh pribadi-pribadi di masyarakat di Indonesia. Kontrol yang diberikan oleh pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah, tidak memungkinkan. Pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol semua masjid yang ada di Indonesia. Maksud-masjid pribadi itu. Kalaupun ada diberikan kewanangan dengan suatu aturan, kemampuannya tidak ada. Apalagi cuma BNPT yang jumlahnya lebih sedikit. Yang saya sampaikan di sini adalah bahasa yang kami diskusikan pada waktu itu adalah dalam kesempatan yang baik ini, saya sampaikan, dalam kesempatan yang baik ini, bagaimana kita membuat suatu mekanisme kontrol terhadap tempat-tempat ibadah, terutama masjid. Karena masjid ini menjadi salah satu tempat favorit untuk melakukan proses radikalisasi. Di samping saat ini, tren yang makin muncul, yang makin mengemuk adalah apa yang disebut dengan online radicalization. Jadi, intinya kita bicarakan bukan bagaimana pemerintah mengontrol tempat ibadah, tapi bagaimana kita membangun suatu mekanisme. Membangun suatu mekanisme untuk mengontrol tempat-tempat ibadah. Oke. Bagaimana bagaimana untuk mekanisme kontrolnya nanti masih akan diatur ya. Pak Riko, ini kan belum apa-apa sudah menulis reaksi publik begitu ya. Bagaimana mengatasi resistensi yang nanti akan muncul, Pak? Ini kan semangatnya baik, ingin mencegah radikalisme. Namun nanti pastikan akan ada resistensi. Mekanisme kontrol sedang disiapkan. Bagaimana nanti mengatasi resistensi yang akan timbul? Sebetulnya resistensi itu tidak mungkin terjadi ya. Karena sekarang pun sudah-sudah terjadi. Sudah mekanisme kontrol sudah ada. Tapi bagaimana kita memperkuat, mengembagakan mekanisme kontrol ini. Contohnya, mekanisme kontrol yang dilakukan langsung oleh melibatkan semua pihak. Masjid itu ada Dewan Pengurusnya. Ada DKM ini masjidnya. Inilah kontrol pertama pengurus masjid. Kemudian ada jamaahnya. Ada tokoh-tokoh agama di sekitar lingkungan masjid itu. Ada MOI. Ada FKUB. Nah mereka itulah yang menjadi mekanisme kontrol. Mereka yang mengontrol apabila ada suatu pencerama yang isi ceramanya menyeberkan rasa kebencian, mengajarkan tentang cara-cara kekerasan, hingga mengajarkan intoleran dan radikalisme. Nah mereka yang pertama kali yang harus melakukan ini, ini yang harus kita perkuat. Makanya. Seperti tadi malam juga saya bicara langsung dengan Bapak Kiai Kulin Lafis dari MOI, yang bagian dakwah itu beliau menyeberikan. MOI juga sudah melakukan sebetulnya mekanisme kontrol dengan datang kepada mesin menjid, melakukan pembinaan, memberikan peringatan, bahkan mencatat dan mencoret para pencerama yang sudah mulai menyebarkan rasa kebencian. Baik kepada kelompok orang, kepada individu. Karena begini, ini apa namanya masjid seringkali digunakan untuk menyebarkan rasa kebencian. Dengan menggunakan simbol-simbol agama, simbol-simbol yang suci, digunakan untuk mengajarkan cara-cara kekerasan, menyebarkan kebencian. Ini sungguh berkentangan dengan ajaran Islam sendiri, yang rahmatan ilami. Apalagi ada dewan masjid di Indonesia, Pak, yang mengatur. Nanti kerjasama seperti apa yang akan dijalin dengan BNPT? Tadi kita membangun mekanisme kontrol. Mekanisme kontrol agar tempat-tempat ibadah, tempat-tempat suci ini tidak digunakan. Simbol-simbol suci, atribut-atribut keagamanya tidak digunakan untuk menyebarkan rasa kebencian. Untuk membangun proses radikalisasi. Karena begini, ini agama Islam sendiri pun melarang kita melakukan gibah. Di surat Al-Juruf 12, kalau kamu menggibah, kamu sama juga memakan daging. Saudaramu sendiri yang sudah meninggal. Menggibahnya tidak boleh, apalagi melakukan menyebarkan rasa kebencian. Nah, mekanisme kontrolnya harus diperkuat. Pemerintah harus diberikan pelindungan, pas proses mekanisme kontrol ini. Bukan artinya pemerintah mengontrol langsung. Kalau mengontrol langsung, tidak ada kemampuannya pemerintah. Tapi ini baru dilaksanakan sekarang ya Pak, momentumnya ya. Selama ini, kemana saja gitu Pak istilahnya Pak? Mekanisme kontrolnya sudah berjalan, akan tetapi bagaimana kita memperkuat sekarang. Nah, tugas BNTT, salah satu adalah mengkoordinasikan semua stakeholder. Kementerian, lembaga, dan semua pihak. Kita harus sadar. Membangun sinergis ya. Tempat-tempat ibadah kita, tempat-tempat ibadah kita ini ya, tugas BNTT, membangun pabrik kewarna. Membangun, apa namanya, kesadaran publik. Membangun pabrik engagement. Keikutserpaan publik. Baik, sudah kami tangkap Pak poinnya. Terima kasih Pak Riko, sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Kepala BNTT, Riko Amil Zadhanil, sudah bergabung. Terima kasih Pak Riko. Mas Arief, jadi sudah disiap? Mekanisme kontrolnya itu sudah ada, katanya tinggal memperkuat saja. Nah, saya pikir ini merupakan salah satu hal yang cukup melegakan ya, bahwa kekhawatiran publik, di mana mekanisme kontrol yang dikhawatirkan, akan mengganggu kekusukan, akan melangkar konstitusi, itu kan tidak akan terjadi. Nah, sekarang salah satu PR-nya adalah, bagaimana sekarang proses penguatan dari mekanisme kontrol tersebut, bisa disosialisasikan dengan baik ke seluruh stakeholder juga. Caranya disosialisasikan, bagaimana kita tahan dulu, Mas Arief, karena kita harus cedat lebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi, Pemirsa dengan pembahasannya, tetaplah bersama kami di Metro TV. Media Indonesia mengajak Anda, untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual, dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis, melalui e-paper media Indonesia, yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android, atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com, atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia, sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan, 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan, hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service, di nomor 0811-1201-2018, atau kunjungi media sosial, at media Indonesia. Media Indonesia referensi bangsa. Anda kembali di editorial media Indonesia, pemirsa masih membahas terkait dengan mengawasi rumah ibadah. Kita akan undang pemirsa untuk bergabung. Sudah ada Pak John Veto dari Batam, yang bergabung. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ibah, selamat pagi, Mas Arief. Salam sehat selalu. Salam sehat. Gimana Pak, pengawasi rumah ibadah untuk mencegah penyusupan radikalisme dan terorisme di rumah ibadah? Ya ini, RTP-nya, kepala BNPT kemarin dengan DPR RI itu kan, ya itu yang diminta ya, yang diusulkan. Tapi ini terlalu permantul. Karena ini harus digodok dulu, BNPT harus sabar dengan agama dulu, jangan langsung dibawa ke situ. dia harus berusulkan dengan Mui, ya kan banyak keagamaan kita di Indonesia ini. Dan lagi, ingat, BNPT itu kan dia untuk apa? Untuk mencari akar permasalahannya, bukan langsung disasar ke rumah ibadahnya. Ini kena di awas, kalau dia berometernya di Singapur, kemudian Tengah, di Singapur itu kecil, betul negara dia, kalau kita ambil di situ. Jangan lagi, kita ada, ada, Mas Arief, apa dia? Organisasi-organisasi yang dibentuk, ya. Di One Mesti, banyak penganggap-pengangasannya. Ya coba, Pak Niku ya, pengisian dengan yang lain dulu lah. Baru ini dendapatkan. Boleh juga diakukan, tapi, mereka harusnya kayak seperti apa. Jangan membuat orang ketakutan gitu. Tidak usah membuat apa-apa. Pak John, Pak John, terima kasih. Jadi harus didiskusikan. Kemudian, mekanismenya harus dipikirkan. Terima kasih, Pak John Veto dari Batam. Kemudian ada Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Ya, mat pagi, Bang Iqbal dan Bang Arief. Mat pagi. Pagi, Pak Bion. Silahkan, Pak Bion. Baik, jadi begini, Bang Iqbal, Bang Arief, ini kita sudah mengangkangi amanat reformasi 98. Kita ini berdarah di Senayan. Jadi, ketika BNPP coba mencetuskan ide yang ekstetis, ini tidak menarik untuk diperdebatkan. Tidak menarik untuk diperdebatkan. Kenapa mereka, mindset mereka berpikir untuk membangun strategi untuk kepentingan negara dan rakyat dalam konteks pembangunan nasional yang berkandilan. Ini satu. Lalu kedua, kita bersepakat, demokrasi adalah sebuah perjudan aspirasi rakyat yang berbeda pendapat dijamin konstitusi. Nah, persoalannya adalah ketika BNPP tidak mampu melakukan proses bagaimana menteri generalisasi persoalan-persoalan ada teror dan lainnya, ini kan sebuah persoasi BNPP tidak mencari akal masalah yang sebenarnya terhadap persoalan-persoalan terhadap ancaman terhadap negara kita. Itu dua. Lalu yang ketiga, ini kan kewenangan DPR di dalam membuat produk undang-undang negestrasi. Nah, BNPP cobalah cari program-program yang strategis untuk bagaimana mengkedepankan keyakinan bangsa rakyat ini supaya mereka aman melakukan ibadah terhadap dokat yang maha isa. Itu dijamin oleh konstitusi, Bang Iqbal, Bang Barif. Jadi, BNPP cobalah menjadi program-program yang baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Bion bergabung dari Mataram, Nusa, Tenggara Barat. Selanjutnya ada Pak Ramadhan dari Jambi. Selamat pagi, Pak Ramadhan. Selamat pagi, Pak Iqbal dan Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Ramadhan. Pada hakikatnya masjid dikontrol oke, hakikat ya. Tapi pelaksanaannya seperti apa? Maka kita punya institusi masjid, ada dewan masjid, ada MUU, ada persatuan-persatuan Islam yang mengontrol masjid. Sangat banyak mengontrol masjid. Ada pengurus masjid, ada pegawai syarat masjid. Jadi di masjid itu sangat banyak kontrolingnya. Nah sekarang BNPT ikut kontrol. Kontrolnya seperti apa? Jangan nanti masyarakat salah terima kontrol BNPT. Jadi masjid itu jangan diintervensi. Masjid adalah rumah suci untuk ibadah. Tidak merongrong negara. Tidak ada masjid untuk merongrong negara. Tapi mengawasi oke, kontrol oke. Tapi bentuk mengawasi dan kontrolnya seperti apa? Kita punya MUI, kita punya DMI, kita punya Muhammadiyah, kita punya NU, banyak perangkat-perangkat yang mengawasi masjid. Jadi BNPT kerjasama dengan siapa dan bentuk pengawasannya seperti apa. terima kasih Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramadhan dari Jami Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relevan Mas Arief. Sebelum jeda Mas Arief berbicara soal sosialisasi. Ternyata ketiga penelpon juga jangan sampai melanggar kebebasan beribadah makanya semua pihak itu harus diajak berdiskusi. Seperti apa? Ini satu hal yang menyenangkan ya Iqbal bahwa pemahaman publik ternyata baik dan hal-hal yang pada dasarnya kita khawatirkan itu bukan suatu hal yang perlu kita takuti lagi karena mereka memiliki pemahaman baik tersebut bahwa kontrol itu tidak ada masalah tadi seperti penelpon yang terakhir tetapi implementasinya seperti apa. Dan ini merupakan salah satu PR yang pada dasarnya menjadi kewajiban kita sebagai media untuk menagih kepada pihak-pihak yang terkait apakah itu Dewan Masjid Indonesia apakah TUMUI atau BNPT itu pada akhirnya merupakan salah satu hal yang kita bisa tagihkan kepada mereka. Kenapa? Karena itu tadi yang namanya penanggulangan teror itu punya seribu wajah dan mereka juga pada dasarnya harus juga bisa mengadress root of the problem ya karena akar dari permasalahan terorisme itu kan ketidakadilan. Ketidakadilan itu seringkali kita temui di berbagai macam wilayah atau komunitas yang tingkat pendidikannya buruk tingkat kesehatannya buruk pendapatan perkapitannya buruk dan apabila kita melihat sebuah komunitas atau wilayah di mana orang bodohnya banyak orang tidak sehatnya banyak orang miskinnya banyak disitulah akar-akar terorisme itu akan bersemai ya. Jadi saya pikir hal tersebut sudah dipahami oleh BNPT tapi mengadress masalah kebodohan, kemiskinan, dan ketidaksehatan itu kan bukan masalahnya BNPT saja jadi ini masalah kita sebagai warga bangsa ikut sama-sama harus Sinergi itulah yang dibutuhkan ya mas Sinergi itulah yang dibutuhkan ya mas Sinergi itulah yang dibutuhkan ya mas Back to the roots lah ya istilahnya ya Nah kemudian ada kekhawatiran ya ada kritik soal seharusnya deteksi dini sudah bisa dilakukan oleh BNPT Nah apakah sebenarnya deteksi dini itu bisa menjadi bagian dari mekanisme kontrol yang sedang akan diperkuat ini mas Arief? Ya deteksi dini kan pada dasarnya juga harus dilakukan bukan saja oleh BNPT BNPT kan tugasnya adalah untuk ya itu tadi yang dibilang mencari sebuah formula yang pada dasarnya bisa dikerjakan bersama oleh seluruh stakeholder yang bertugas untuk menangani penanggulangan terorisme dan itulah yang pada akhirnya harus kita kawal mereka dan saya yakin bahwa ini merupakan salah satu hal yang juga akan dilakukan oleh mereka karena sekarang selain kita akan mengawal roots of terrorism salah satu hal yang juga harus dikembangkan oleh mereka adalah kestia kawanan nasional gitu ya karena bagaimana sekarang mereka memiliki dana atau resources untuk mengawasi masjid se-Indonesia saya pikir gak akan bisa gitu ya tapi apabila sekarang laporan tersebut atau monitoring tersebut atau pengawasan tersebut datang langsung dari publik dari anggota masyarakat yang merasa bahwa oh saya merasa tidak sama sekali di di apa namanya dilayani kebutuhan spiritualitas saya di masjid tersebut kok saya kalau sembahyang di masjid tersebut malah jadi tambah marah gitu ya itu merupakan salah satu hal yang pada dasar harus dikembangkan karena partisipasi publik dalam proses pengawasan itu merupakan hal yang penting oke mas ini apa masalah agama ini kan termasuk masalah yang sensitif bahkan kalau bisa dibilang di dalam keluarga saja di dalam circle saja itu bisa berantem gara-gara masalah agama apalagi masalah seperti ini nah bagaimana caranya supaya semangat yang baik ini untuk mencegah terorisme radikalisme ini tidak berujung kepada perpecahan cara seperti apa yang harus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang tadi disebutkan rumusnya satu dialog rumusnya satu komunikasi sehingga seluruh perbedaan tersebut akan menemukan sebuah common platform yang pada dasarnya bisa dipahami bisa disetujui oleh semua pihak karena kalau kita bicara rumah ibadah kan tentunya bukan Islam saja ya ada berbagai macam agama di Indonesia agama resmi yang pada dasarnya juga harus diajak untuk pada akhirnya berpartisipasi nah ini merupakan salah satu hal yang tidak boleh terliwat yang ini dialog komunikasi dan berbagai macam hal turunannya gitu ya karena tanpa komunikasi kita tidak akan bisa menemukan titik persamaan antara saya dan Iqbal saya dan mereka itu tidak akan pernah bisa kita temukan jadi dialog-dialog dan komunikasi ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dan ekstremis itu juga jangan dilupakan tidak hanya di agama mayoritas saja ya ini bisa kalau mendapatkan ini yang salah bisa muncul di semua agama oleh karena itu harus dilibatkan berarti mas semua pihak semua pihak oke baik itu tadi kita sudah memetakan masalahnya kemudian juga dari negara-negara lain yang tadi kan sudah disebutkan Singapura, Malaysia, Timur Tengah kenapa penting untuk membandingkan dengan negara-negara tersebut kenapa istilahnya itu kita menjadikan percontohan begitu mas di mana-mana dalam proses melakukan aspek manajemen benchmarking itu satu-satu hal yang wajar kan aspek-aspek elemen manajemen itu kan dari mulai perencanaan, eksekusi, lalu kontrol dan di dalamnya ada evaluasi segala macam dan proses benchmarking itu merupakan salah satu hal yang wajar misalnya Iqbal punya sebuah kebijakan apakah kebijakan itu tidak akan dibarengi dengan KPI KPI kan perlu kita ada hal yang sifatnya target dan ini juga merupakan salah kontrol pengawasan ini merupakan salah satu hal yang intinya untuk menghantarkan kita pada pencapaian yang lebih baik dan saya rasa bagaimana kita mendapati studi kasus di negara lain atau tauladan dari tempat lain yang pada dasarnya kita bisa tiru atau contoh buruk yang pada dasarnya kita harus hindari itu kan merupakan salah satu hal yang penting untuk kita dapati jadi waktu kita memiliki beberapa kasus yang kita pelajari dari misalnya negara-negara di Timur Tengah negara Teluk gitu ya oke lah kalau misalnya kita bilang bahwa itu bukan negara-negara yang terlalu demokratik tapi bagaimana dengan misalnya Pakistan ya, Tunisia gitu ya itu juga merupakan salah satu negara-negara Republik yang apa namanya mekanisme kontrol terhadap rumah-rumah ibadahnya juga berjalan nah sekarang makanya sekarang yang penting adalah bagaimana implementasinya tadi anggota publik kan juga sudah bertanya oke saya tidak ada masalah dengan kontrol tapi implementasi seperti apa apakah itu akan mengganggu kekusukan mereka atau mengganggu hak konstitusi mereka itu merupakan salah satu hal yang mereka bertanyakan oke, nanti kita akan bahas di segmen terakhir bagaimana supaya ini tegak lurus mengawal semangat yang baik ini mencegah terorisme dan radikalisme menurut kami harus cedera terlebih dahulu tetap lah bersama kami di Editorial Media Indonesia Anda kembali di Editorial Media Indonesia mengawasi rumah ibadah Mas Arief ini bagaimana supaya semangat baik yang sudah dibahas bersama semua pihak ini tetap tegak lurus artinya tidak bertentangan dengan kebebasan beribadah tidak bertentangan dengan konstitusi tapi masyarakat tadi seperti Mas Arief bilang juga bisa terlibat di dalamnya di dalam semangat yang baik ini seperti yang tadi saya sudah ungkapkan Iqbal bahwa yang namanya penanggulangan terhadap terorisme itu memiliki seribu wajah kita harus memastikan wajah yang kita pilih adalah wajah yang sesuai dengan bangsa ini wajah yang sesuai dengan konstitusinya wajah yang sesuai dengan semangat kita untuk menjadi bangsa yang religius tapi juga cinta tanah air yang punya Pancasila yang punya Undang-Undang 45 yang pada akhirnya kita bela bersama nah ini merupakan salah satu tantangan kita semua karena toh proses kontrol terhadap rumah ibadah bukan baru akan mulai tapi sudah dimulai sejak beberapa saat lalu waktu kita mendapati bahwa ada masjid-masjid yang tercemar karena paham-paham radikalisme penyebaran paham kekerasan atau ujaran kebencian itu kan juga merupakan buah dari upaya kontrol yang selama ini kita lakukan jadi apabila sekarang akan ada penguatan terhadap mekanisme kontrol tersebut salah satu hal yang perlu kita dapati adalah bagaimana implementasinya pendekatannya harus seperti apa ya mas? untuk menghadapi isu sensitif seperti ini tentunya pendekatan yang saya pikir sesuai dengan hukum ya karena BNPT itu kan tidak memiliki resources untuk menangkap dan melakukan proses proses hukum terhadap orang-orang yang diduga melakukan aksi terorisme itu tugasnya polisi nah yang paling penting sekarang adalah pemahaman publik itu dipertebal dulu pemahaman publik itu dibuat menjadi sebuah pemahaman yang akhirnya mendukung proses pengontrolan ini karena akan sangat-sangat berat apabila mekanisme kontrol ini hanya dipikul oleh aparat saja gitu ya pihak publik itu juga harus dibiarkan untuk bisa berpartisipasi bahwa masjid A, masjid B, gereja A, gereja B atau rumah ibadah yang lain juga merupakan sebuah objek yang mereka kontrol disaat mereka bilang bahwa rumah ibadah ini sama sekali tidak memberikan kedamaian buat saya bahkan membuat saya menjadi pribadi yang amat sangat marah disitulah pada akhirnya catatan itu harus bisa sampai ke BNPT dan kepada pihak-pihak aparat yang lainnya partisipasi publik juga harus di-encouraged harus harus dipupuk karena tanpa partisipasi publik tanpa pemahaman publik ini merupakan salah satu mekanisme yang pada akhirnya akan sangat berat karena hanya akan dilakukan oleh aparat dan pemerintah saja Mas Arief, terima kasih terima kasih Iqbal atas pembahasannya hari ini cukup menarik kita berharap agar semangat yang baik ini bisa dibarengi dengan sosialisasi yang sampai ke masyarakat dan semua bisa terlibat karena tentu saja ini masih menjadi ancaman radikalisme dan terorisme di antara masyarakat baik dan pemirsa penanggulangan terorisme atau radikalisme tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 baik soal kebebasan beribadah maupun kebebasan berpendapat sudah semestinya cara-cara dialog dan deteksi dini menjadi garda depan dalam penanggulangan terorisme atau radikalisme jika memang rumah ibadah menjadi basis penyebaran faham radikalisme atau terorisme BNPT sebaiknya bekerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia merumuskan cara-cara penjagaan terfaham-faham yang menggoyahkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara tersebut dan bukan upaya sporadis dalam mengawasi rumah ibadah saya Iqbal Himawan terima kasih telah menyaksikan editorial media Indonesia terima kasih terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton